Jadwal ke-34, jadwal terakhir dari BRI ke-1 sudah keluar dan pada hari ini pertandingan akan diselenggarakan mulai sore pukul 15.30 Pertandingan yang akan menentukan tiga besar, yang dimana Bayangkara, Persebaya, dan Arema harus bergelut untuk mendapatkan posisi terbaik dan mendapatkan satu tiket ke babak playoff Biala AFC 2023 Di antaranya pertandingan yang akan diselenggarakan hari ini adalah Bayangkara yang akan menghadapi Persiraja Banda Aceh, kemudian ada Persebaya Surabaya yang akan menghadapi Borneo AFC, dan pertandingan hari ini yang terakhir adalah Arema AFC menghadapi PSM Akasar Dari ketiga pertandingan, kemungkinan yang kesulitan akan mendapatkan tiket ke babak playoff Biala AFC tahun depan atau 2023, yaitu adalah Arema AFC Bukan berarti Arema AFC tidak akan menang atau hanya bisa mendapatkan hasil imbang dari PSM Akasar, tetapi lawan yang akan dihadapi Bayangkara adalah Persiraja Banda Aceh Di sini bukan berarti Bayangkara bisa memenangkan pertandingan dengan mudah, tetapi dengan catatan atau statistik mengenai peringkat dan performa permainan, Bayangkara jauh lebih unggul daripada Persiraja Banda Aceh Kita lihat susunan pemain dan strategi yang diberikan masing-masing pelatih, khususnya kemungkinan besar Bayangkara ya minimal mendapatkan poin 1, dan seharusnya mungkin bisa menang Dan pertandingan kedua antara Persiraja yang menghadapi Borneo FC Pertandingan yang cukup Ya, presentasinya kecil Kecil dalam artian Persebaya tidak menang mudah, ataupun Borneo tidak menang mudah Kedua tim juga sama-sama tim besar Dan memiliki kualitas pemain yang luar biasa Kita tahu Persebaya lagi naik-naiknya Di, ya, akhir-akhir match Pertandingan Menjelang akhir Bayri Liga 1 Berakhir Terakhir pertandingan Persebaya yaitu Menghadapi Borneo United Berhasil menang Dan mendapatkan Gelar Juara tanpa makota Yang dimana maksudnya adalah Mereka menghasilkan juara Bayri Liga 1 musim ini Tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari Hasil kemenangan kemarin Walaupun mereka tetap bangga Berhasil mengalahkan juara Tetapi Mereka juga harus berjuang lagi Buat mendapatkan Satu tiket Ke pepek playoff AFC Dan untuk pertandingan yang terakhir hari ini adalah Arema AFC yang akan menghadapi PSM Makassar Jikapun Arema menang Tetapi Bayangkara dan Persebaya Berhasil memenangkan pertandingan Maka Arema AFC dinyatakan Tidak Mudah Atau justru malah tidak mendapatkan Sama sekali tiket Biala AFC Di babak playoff Musim depan Jadi Ya Perebutan tiga besar ini juga Sangat Cukup ketat Terpleset sedikit Maka tiket Babak playoff AFC Tahun 2023 Masing-masing tim Jika terpleset Lenyap Dan jika masing-masing tim Tiga besar tersebut Kalah semua Otomatis Bayangkara Layak maju Dengan Torehan Jatan poin yang Lebih tinggi tentunya Daripada Persebaya Ataupun Arema AFC Dan Di pertandingan Besok Juga akan menentukan Zona Degradasi Dan